Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa setelah dua tengkorak ditemukan di kota Cimahi, kali ini satu tengkorak ditemukan di RT1 RW12 Kampung Mungkarwangi, Desa Pasariwangi, Kejamatan Parompong, Kabupaten Mundung Barat, setelah siang. Tengkorak yang diketahui bernama Rebecca Leone Wakano, 54 tahun tersebut, pertama kali ditemukan di rumahnya oleh warga yang menyewa bangunan milik korban. Setelah warga dihebohkan dengan temuan tengkorak di kota Cimahi, tim Inavis dari Pongres Cimahi kembali mengamankan satu jasad yang telah menjadi tengkorak di RT1 RW12 Kampung Mungkarwangi, Desa Pasariwangi, Kejamatan Parompong, Kabupaten Mundung Barat, setelah siang. Tengkorak yang diketahui bernama Rebecca Leone Wakano, 58 tahun tersebut, pertama kali ditemukan alam seorang warga yang menyewa satu bangunan milik korban. Alam mengaku penemuan jasad tersebut berawal dari kecurigaannya terhadap korban yang tidak terlihat cukup lama di rumahnya. Padahal korban biasanya selalu tepat waktu saat menagih uang sewa kepadanya. Untuk memastikan kondisi korban, alam pun mendatangi korban yang hanya tinggal seorang diri. Namun dirinya terkejut saat melihat korban sudah menjadi tengkorak di kamarnya. Setelah itu gimana Pak? Curiga. Ya curiga gitu, kenapa nggak pernah keluar, nggak pernah ini gitu. Memang korban tinggal sama siapa selama ini Pak? Sendiri. Sementara itu Ketua RW setempat, Tua Wan Sutis, nah mengatakan korban hanya ditemani seekor anjing setelah ditinggal meninggal dunia oleh kedua orang tuanya. Dirinya mengaku terakhir kali melihat korban tiga bulan lalu saat mendata untuk kebutuhan pilkada Kabupaten Bandung Barat. Saya memasang stiker pun di tempat pintu di depan. Tidak pernah bersosialisasi Pak? Belum Pak. Sebelumnya mungkin sekitar tiga bulan atau empat bulan yang sebelumnya saya sempat nanya-nanya minta nomor handphone, cuman dia bilangnya lagi rusak gitu. Untuk penyelidikan lebih dalam, kepolisian membawa jasad korban ke rumah sakit Sartika Asi. Rumah korban pun langsung dipasang garis polisi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.